Saya tidak merasakan apa-apa Kayak orang-orang kemo, apa, muah-muah Itu belum ada saya Saya malahan setelah ciru Saya mau minta keluar gitu loh Saya Ramli Rukyana Saya dari Batam, Indonesia November ya Saatnya itu kejalan saya Suara saya hilang Serak Seraknya itu setelah Sudah dua bulan Tak sembuh-sembuh Jadi sampai saya ke Malaysia Cek Akhirnya di CT scan Di CT scan Cek Katanya Kayaknya ada tumor Para cancel Di sanalah Saya mulai mengecek Saya cek di internet Karena ada saudara-saudara saya Yang dulu Pernah obat di sini Tapi saya diangat Ingat Di hospital mana lagi Di sana itu sudah Tiga bulan tahun Sampai sekarang Masih sehat-sehat Tak pernah balik lagi ke sini Semenjak dia Dia berobat di sini Makanya Di dalam motor saya Yang itu Kayaknya Di China itu bagus Jadi waktu itu kan Saya tidak tahu Mau kemana Saya cari di internet Saya cari internet Ternyata Saya dapat Ada beberapa rumah sakit lah Salah satunya adalah Modern Consent Hospital Cuma di sini Waktu pertama Yang buat saya narik adalah Di sini Hasilnya cepat Katanya itu Biopsi cuma butuh Tiga hari Dua sampai tiga hari Tapi kalau di Tempat lain Katanya sampai dua minggu Tiga minggu Nah di sini Sampai sampai di sini Saya dikasih tahu Mengenai biopsi Ya ada apa hasilnya Salah apa hasilnya Mereka sudah tahu Berobatnya Disarankan ke saya Bahwa saya harus Zero Zero Intervensi Saya setuju Nah saya setuju Saya lakukan Kedua kali Saya cek hasil saya Pada saya Datang Zero Ketiga Saya cek hasilnya Setelah saya lihat hasilnya Memang saya memuaskan Hasil itu Hitungan saya ya Kalau hitungan mereka sih Kira-kira 60% lah Jadi saya sangat gembira Saya jantung saya Sebenarnya itu Sudah Bagaimana ya Sudah Sudah parah lah Jadi ada dua Sudah tersumbat 100% Ada satu Sudah pasang stand Fungsi jantung saya Fungsi jantung saya Waktu itu Sisa 38% Setelah Saya di sini Pengobatannya Zero Di sini Saya kok Merasakan Kok naik Gitu loh Sekarang jadi 65% Saya sekarang itu Kalau naik tangga Gak begitu Capek lagi Saya tidak merasakan Apa-apa Kayak orang-orang Kemo Apa Muah Itu belum ada Saya Saya malahan Setelah ciru Saya meminta keluar Gitu loh Saya puas Dengan dokter disini Karena kenapa Saya lihat Kuangcu ini agak beda Dengan Daerah lain Bedanya dimana Kalau saya Kalau saya Lihat di Malaysia Atau Singapura Atau Bahkan Indonesia Di Cina ini Saya lihat Ini Kayaknya Kerja satu Tim Satu rumah Sakit Gitu loh Jadi Banyak sekali Dokternya itu Melibat Gitu loh Jadi Dari sana Sudah memelitau Ke kita Macam Manapun Kerja satu Tim itu Tentunya Hasil lebih Bagus Lalu Saya sudah bilang Sama teman-teman Saya Bagus Sama saudara Saudara Saya Sama karyawan Karyawan Saya Karyawan Di Batam Itu Mungkin Ada 200 Orang Karyawan Saya Jadi Saya sudah Kasih Tahu Di sini Bagus Saya Kasih Tahu Saya Tiap hari Di sini Keliling Saya Seperti Dokter Saja Tiap hari Satu kamar Jalan 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 Satannya Kondisinya Dimana Gini Ada yang dari Malaysia Ada yang dari Singapura Ada dari Amerika Juga ada Karena di sini Teman-teman saya Di sini Malaysia Yang sudah Diphonis Tidak bisa Semu Lagi Di sini Semu Kalau perasaan saya Pertamanya itu Sebenarnya Kalau kena ini Sangat sedih Sedih Sekali Sempat Tidak 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 Buka Padahal Sapo Ke saya Tetap Hormong Istri Saya Sudah Ikut Saya Kemana Saya Cik Dia Ikut Dia Tidak Tidak Lepas Lagi Tidak 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 Jadi Saya Sebenarnya Butuh Sekali Sapo Seperti Gini Sehingga Saya Semangat Semangat Sangat Penting Kalau Kita Semangat Kayaknya Semuanya Oke Oke Aja Kamu Saya Gitu Makanya Saya Selalu Semangatin Pesien Pesien Yang ada Disini Orang Hindu Orang Malaysia Orang Mana-mana Sajalah Yang penting Pesien Disini Yang penting Dia Terima Saya Saya Ngomong Gitu Sangat Terima Kasih Pertama Sama Dokter Ma Ada Disana Ada Suster Susternya Ya Tentunya Ada Translator Ada Berapa Orang Itu Karena Kita Kayaknya Sudah Kenal Baik Ya Tentunya Sangat Terima Kasih Dengan Istri Saya Terima Kasih Istri Saya Itu Yang Sang Sampus Sampai Sari Ini Ya Sampai Sampai Sampai